Selamat siang, selamat siang untuk teman-temanku dimanapun Anda berada Untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku saya berharap Saya berharap hari ini Anda selalu diberi kelimpahan riski Riski materi, riski uang, dan riski kesehatan Oke, dan kita semua tentunya berharap dengan itu Saudara-saudaraku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya dimanapun Anda berada Di siang yang penuh kasih sayang Allah ini Saya berharap Anda juga tetap bersemangat ya Dan di siang ini, di siang yang penuh semangat ini Ijinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema yang cukup menarik dan cukup penting Insya Allah ya, semoga materi ini juga bermanfaat untuk Anda semua Oke, dan tema kali ini saya beri judul Jangan benturkan antara kemiskinan dan spiritualitas Oke, sahabat-sahabat sekalian Dalam kehidupan ini banyak orang yang membenturkan antara kemiskinan Atau ketiadaan secara materi itu dengan agama Artinya begini, mereka memahami agama itu secara sepotong-sepotong Artinya tidak utuh begitu Sehingga ada sebagian Ada banyak ya Atau sebagian dari kita ini Memahami bahwa kemiskinan itu Sudah menjadi takdir kita Begitu Banyak orang merasa bahwa kemiskinan itu sudah digariskan oleh Tuhan Dia sudah digariskan bahwa tidak mungkin kaya Begitu, selalu kekurangan Begitu Dan lebih apa lagi ya, lebih parah lagi Bahwa banyak orang punya keyakinan bahwa kalau miskin itu Dalam proses hisap atau di hari perhitungan itu lebih mudah Nanti di proses kita diadili di hadapan yang maha kuasa itu lebih cepat Sehingga lebih cepat masuk surga Begitu Artinya Tidak semuanya salah Begitu Tapi juga tidak semuanya benar Artinya Keyakinan itu bisa saja salah Ketika dalam proses penempatannya itu tidak betul Artinya benar tapi orang pener Begitu ya Jadi begini Bukankah Begitu ya Rasulullah Rasul kita Panutan kita Rasulullah itu kaya loh Kaya raya Rasulullah itu Beliau seorang pedagang Istrinya seorang sodagar Milyader Istrinya Rasulullah itu miliader Begitu ya Kaya raya ya Tapi kekayaannya dipergunakan untuk kepentingan Umatnya Rasulullah Khadijah Itu ya Kaya raya Tapi hartanya dipergunakan untuk perjuangan Untuk mengembangkan Islam Untuk menebarkan kebaikan Begitu Seperti Umar bin Usman bin Afan Itu bahkan Sampai hari ini Belionya itu punya simpanan uang Yang terus Berkembang Sampai hari ini Jadi di Saudi Itu ada yang namanya Apa ya Semacam kayak Badan Apa ya Semacam kayak Sebuah Badan yang Mengurusi Atau Sebuah lembaga yang mengurusi Mengembangkan Harta peninggalan Sahabat Usman Dan Itu hartanya Triliunan Dan bisa Dipergunakan untuk Kemaslahatan umat Untuk pengembangan Dhinul Islam Untuk menebarkan Rahmatan lil'alamin Begitu Dan kita Tahu juga bahwa Banyak pengusaha-pengusaha muslim Di dunia ini Bahkan di Indonesia ada Sepuluh lebih pengusaha muslim Yang Sukses dan Menjadi Contoh Untuk Figur yang Sukses dalam Membangun Sebuah perusahaan Menjadi Contoh bahwa Beliau-beliau ini Mampu untuk Menjadi kaya Dan bermanfaat Untuk Sesama Bermanfaat Untuk Pengembangan Untuk Menebarkan Islam Begitu ya Jadi sahabat-sahabat sekalian Dan saudara-saudara Koyang Insya Allah Cerja seti dan Pikirannya Jadi Ketika kaya Itu Begitu loh Kita kan Bisa Memberikan Kita bersih Karena Aturannya sudah jelas Bahwa 2,5% dari Harta kita Itu akan Diambil Untuk Zakat Ya untuk Zakat Malkita itu kan Ada artinya Berarti kan kita Semakin banyak harta Kita semakin kaya Maka Zakatnya juga Semakin banyak Dan itu juga Untuk Kemaslahatan umat Begitu loh Jadi kaya itu Mulia Begitu loh Bukankah Tangan di atas itu Lebih baik daripada Tangan di bawah Tangan di atas itu Lebih baik daripada Tangan di bawah Artinya Memberi Berarti kan Mempunyai Begitu Jadi Kita harus Memahami Islam ini Secara utuh Bahkan Banyak Kata-kata Bijak Bahkan Ada dalil Yang mengatakan Bahwa Kemiskinan itu Lebih dekat Kepada Kekufuran Artinya Kita harus Berimbang Dalam Menilai Dalam Menimbang Sebuah Ayat Begitu Jadi agama itu Islam itu harus Dipahami Secara utuh Begitu ya Jadi Islam itu Agar Artinya Rahmatanil alamin Artinya Islam itu Betul-betul Rahmatanil alamin Rahmat bagi Seluruh alam Begitu Islam itu Indah Islam itu Bersih Islam itu Lembut Begitu Begitu ya Karena Kita tahu bahwa Dalam proses Untuk Membangun Masjid Mushola Merawat Tempat peribadatan Untuk Mengelola Sebuah tempat Ibadah Itu Memerlukan Biaya Memerlukan Harta Dan Harta itu Memang Lebih Banyak Diberikan Atau Donator-donator Ini kan Kebanyakan Secara ekonomi Menengah Ke atas Begitu Jadi Orang Islam itu Harus Kaya Harus Banyak Harta Seperti yang Dicontohkan oleh Rasulullah Dan istrinya Khotija Seperti yang Dicontohkan oleh Sahabat Usman Bahkan Apa Tokoh-tokoh Islam di Indonesia Coba anda lihat Tokoh-tokoh Islam di Indonesia Mulai Kiai Haji Asim Asari Mulai Kiai Haji Ahmad Dahlan HOS Cokro Aminoto Mulai Tokoh-tokoh Besar Di Indonesia Itu rata-rata Mereka itu Kaya raya Kaya raya Mereka itu Cuman Artinya Begitu Jadi Mereka mencontoh Rasulullah Bahwa kekayaannya Itu Dipergunakan Untuk Memberdayakan Umat Untuk Kemaslahatan Umat Kekayaan Beliau Beliau Ini Dipergunakan Untuk Merawat Kebahagiaan Artinya Merawat Kebahagiaan Dan Kebahagiaan Itu Diberikan Disampaikan Kepada Umat Manusia Oke Begitu ya Jadi Kata kuncinya Bahwa Kaya Itu Boleh Dan Harus Oke Begitu ya Sampai Disini Mungkin Ini Mungkin Hanya Ini yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Hanya Ini yang Bisa Saya Ulas Hari Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Terima Kasih Atas Waktu Yang Anda Berikan Jika Ada Kekurangan Kelemahan Dari Materi Ini Semata Datangnya Dari Saya Yang Fakir Yang Bodoh Jika Ada Manfaat Kebenaran Dari Materi Ini Semata Mata Datangnya Dari Allah Yang Maha Bijaksana Allah Yang Maha Kuasa Allah Yang Maha Pandai Allah Yang Maha Besar Oke Terima Kasih Semoga Disegerakan Terkabulnya Cita-cita Anda Semoga Disukseskan Semoga Disukseskan Usaha Anda Semoga Semoga Didamaikan Selalu Hati Anda Dan Bagi Anda Yang Sakit Bagi Anda Yang Sekarang Terbaring Sakit Di Rumah Sedang Tubuhnya Sedang Tidak 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 Normal Tidak Bersahabat Begitu Semoga Segera Disembuhkan Semoga Segera Disembuhkan Dari Sakit Anda Oke Terima kasih Salam Sehat Salam S5 Yaitu Ternyata Untuk Sembuh Caranya Sangat Sederhana Sekali Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih